Selamat datang, salam sejahtera. Kalau kemarin kita cerita tentang 20 kenderaan paling mewah yang dimiliki oleh Zahid Hamidi yang tular di dalam Gemilang Delhi. Paling hebat, beliau memiliki kereta yang bernilai lebih daripada 800 ribu dan ada yang menghampiri sejuta ringgit. Ada yang memberikan komen, kereta 20 biji yang mewah itu nak simpan di mana? Nak simpan gudang mana? Gudangnya terlampau besar. Dan juga ada yang katakan, ada banyak-banyak kereta itu nak buat apa? Ada nak boleh tunggang ke akhirat kata mereka. Anda tinggalkan komen Anda berkaitan dengan isu tersebut. Apakah Anda juga ada kereta seperti itu? 20 kereta yang luar biasa. Antara komen yang mereka berikan adalah, susahnya mau dapatkan kenderaan, nak beli kap cahe pun seperti bertarung nyawa untuk mendapatkannya. Untuk petang ini, saya menyahut cabaran Anda untuk membuat satu perbandingan. Siapakah presiden parti yang paling kaya ada di Malaysia? Dalam satu komen di dalam pautan di channel saya, mereka mencabar supaya saya membuat satu perbandingan. Siapakah presiden parti yang paling kaya ada di Malaysia? Hari ini, saya paparkan kepada Anda berapakah kekayaan presiden-presiden parti tersebut. Antara yang akan kita paparkan pada petang ini. Muhyiddin Yasin, Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, Safi Abdal, Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng. Kita juga akan buat pendedahan berapa kekayaan Anwar Ibrahim dan juga Azmin Ali. Jadi, jangan kemana-mana. Habiskan video ini supaya Anda ketahui siapakah presiden parti yang paling kaya ada di Malaysia. Baik, kita bermula daripada orang yang biasa-biasa datang daripada Johor. Dan parti ini pun dilahirkan di Johor. Eh, presidennya datang daripada Johor. Siapa lagi kalau bukan parti bersatu. Diasaskan oleh Tun Mahadir Muhammad. Tetapi Tun Mahadir Muhammad telah letak jawatan dan keluar daripada parti bersatu. Sekarang nih, presidennya adalah Muhyiddin Yasin. Berapakah pendapatan Muhyiddin Yasin? Menurut laporan daripada portal SPRM laporan pada tahun tersebut, Ini bukan yang terkini, tetapi menurut laporan tersebut, Tan Sri Muhyiddin Yasin mempunyai pendapatan bulanan dengan gaji terkumpul ketika menjadi Perdana Menteri dengan pendapatan bulanan adalah berjumlah Rp93.000 sebulan. Wow! Satu bulan gaji Rp93.000. Dan jumlah aset terkumpul yang didaftarkan dalam perbenaran negara, yang didaftarkan, yang diistiharkan adalah berjumlah sekitar Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000. Haa, berikan komen Anda. Inilah dia, presiden bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yasin mempunyai aset sekitar Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000. Sebelum kita teruskan, maksud aset di sini adalah aset yang telah didaftarkan, yang telah didaftarkan, itu bukan sekadar duit tunai ataupun duit di dalam bank, tapi termasuklah tanah kalau ada tanah, rumah kalau ada rumah, kenderaan kalau ada kenderaan, dan apa saja yang boleh dikatakan sebagai aset. Itu dia presiden yang kita tunggu-tunggu, presiden bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yasin. Sekarang, yang ditunggu-tunggu, presiden UMNO, yaitu Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Haa, pada perkiraan Anda, pada pendapat Anda, berapakah aset yang ada pada Zahid Hamidi? Jawab sekarang. Satu, dua, tiga. Tinggalkan komen Anda, siapa yang dapat teka, itulah orang paling hebat. Di dalam carian, di dalam carian saya untuk mendapatkan berapakah aset yang ada pada Zahid Hamidi, dapatan saya adalah bukan secara tepat, tetapi mengikut satu laporan dalam sebuah portal, Zahid Hamidi, presiden UMNO, berkata bahwa dakwaan beliau mempunyai aset berjumlah 230 juta. Haa, aset berjumlah 230 juta adalah satu tuduhan liar, dan menurut Zahid Hamidi, itu adalah dakwaan yang tidak tepat. Salah. Beliau menafikannya. Jelas beliau, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Liu Vikyong, telah mengesahkan bahwa perkara itu adalah tidak benar. Jadi, aset yang pernah ditularkan, diwaruarkan, yang dimiliki oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang telah dinafikannya adalah RM230 juta. Kita tidak tahu sejauh ke mana kebenaran aset ini, tetapi yang pasti sebahagian daripada RM230 juta itu pasti ada sebagai aset. Zahid Hamidi. Dan dalam pembongkaran kemarin, 20 kenderaan mewah yang dimiliki oleh Zahid Hamidi menghampiri jumlah atau lebih daripada RM5 juta. Nah, kalau begitu, baru kenderaan mewah beliau sudah RM5 juta, apalagi harta-harta yang lain. Anda menilainya, Anda tulis sendiri, komen sendiri, adakah Anda rasa Zahid Hamidi mempunyai RM230 juta aset? Sekarang, bosku pula, pernah jadi Presiden UMNO, Anda rasa Najib Tun Razak memiliki berapa aset? Kerana tidak ada satu orang pun yang dapat, menurut carian saya, tidak ada satu orang pun di Malaysia yang dapat mengesahkan berapakah jumlah aset yang dimiliki oleh Najib Tun Razak. Kerana menurut laporan, tidak ada yang betul-betul boleh dipercayai. Walau bagaimanapun, kita ambil satu keratan akbar yang dipetik daripada Malaysia kini, mengatakan aset Najib dibeku hingga AS 681 juta dan dilarang belanja lebih 100 ribu sebulan. Menurut laporan ini, Najib punya aset dibeku sehingga 681 juta USD. Ini bermaksud, ada kemungkinan aset Najib boleh mencecah AS 681 juta. Kerana laporan ini mengatakan, sehingga AS 681 juta, Najib punya aset akan dibekukan. Kalau ada lebih daripada sekitar 681 juta, semua aset itu akan dibekukan. Dan Najib mengatakan, sudah membuat penafian. Terima kasih bosku karena telah membuat penafian. Dia mengatakan, dia tidak memiliki aset tersebut. Dia tidak memiliki aset tersebut. Najib telah menafikannya. Tuliskan komen, Anda sekarang, adakah Anda rasa Najib bercakap benar dan mahkamah terkilap? Kita teruskan. Seterusnya, Lim Guan Eng. Dia bukan presiden, tapi dia merangkap setiausaha agung, parti DAP. Berapakah aset Lim Guan Eng yang telah didaftarkan? Pendapatan bulanan Lim Guan Eng adalah berjumlah pada tertinggi berjumlah RM86.464.92 sen sebulan. Itulah pendapatan Lim Guan Eng sebulan. Ia berdasarkan portal pengistiharaan harta anggota parlimen dan pentadbiran kerajaan SPRM. Aset Lim Guan Eng tidak diberitahu, tetapi sekitar. Menurut laporan ini, sekitar dalam lebih kurang begitulah. Dan yang kita tunggu-tunggu, terima kasih karena terus bertahan. Yang kita tunggu-tunggu, Anwar Ibrahim, Presiden Parti PAS. Eh, PAS pula. Aduh, salah. Parti PKR. Presiden Parti PKR, Anwar Ibrahim, mempunyai aset terkumpul. Mungkin Anda fikir 10 juta, mungkin Anda fikir 100 juta, mungkin Anda fikir 300 juta, mungkin Anda fikir 25 juta, ataupun 1 bilion. Sebenarnya, aset Datu Sri Anwar Ibrahim hanya telah diistiharkan, hanya bernilai RM10.74 juta kepada SPRM. Jadi ini sah. telah diistiharkan oleh ahli parlimen tersebut. Dan, yang paling bagus, laporan ini begitu lengkap. Sehingga, dalam kenyataan yang dikeluarkan setiausaha sulit Anwar Ibrahim, yaitu Sukri Saad, jumlah itu termasuk anggaran nilai sebanyak RM95 juta bagi rumah milik Anwar yang juga Presiden PKR di Bukit Segambut, keluar lumpur. Kediaman itu pada mulanya dibeli pada harga Rp45 juta hasil jualan rumah di Bukit Damansara pada 2005, kata kenyataan itu. Turut diistiharkan adalah sebidang tanah di Permatang Hibab, mukim penur Kuantan, Pahang yang dibeli pada tahun 1974, dengan harga Rp7.000 dan tanah itu kini dianggarkan bernilai Rp420.000 Kata kenyataan itu harta selebihnya adalah daripada akaun pelaburan dan uang simpanan berjumlah RM Rp828.658.83 Wow! Banyak juga duit simpanan dan duit pelaburan Anwar Ibrahimnya mencecah Rp800.000 menghampiri Rp1.000.000 boleh tahan aku sampai mati tak akan dapatlah simpan Rp800.000.000 tapi kalau Tuhan berkati harap-harap amin 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 oke yang terakhir yang terakhir Presiden Parti Warisan Sabah yang sudah bersayap terbang ke Semenanjung Malaysia dan dikatakan bakal juga bertanding di PRN Johor pada kali ini siapa lagi kalau bukan Safi Afdal Presiden Parti Warisan di dalam pengistiharaan SPRM aset beliau aset yang telah diistiharkan oleh Safi Afdal berjumlah RM 6.6 juta pendapatan sebulan pula adalah Rp86.000 1 April pada Putrajaya 1 April Ketua Menteri Sabah ini ketika beliau masih Ketua Menteri ketika beliau masih Ketua Menteri Ketua Menteri Sabah Datus Ripang 5 Muhammad Safi Afdal akhirnya mengistiharkan harta beliau kepada SPRM menurut peristiharan harta SPRM Presiden Warisan itu berbuat demikian pada 12 Maca tahun yang dia menjadi Ketua Menteri itu dan telah dikatakan jumlah aset beliau istiharkan adalah Rp6.6 juta pendapatan Rp86.000 sebulan itulah dia pendapatan dan aset yang dimiliki oleh presiden-presiden parti yang ada di Malaysia untuk presiden parti pejuang yaitu penasihat dan pengasas parti pejuang yaitu Tun Mahathir Muhammad nanti kita akan cerita berapa aset beliau menurut MSN sebuah portal website terkebuka di dunia yaitu MSN MSN mengatakan Tun Mahathir mempunyai jumlah aset yang amat banyak sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye bye-bye selamat menikmati